Intro Halo selamat datang di Rastaforia Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagu Marry Your Daughter dari Brian McKnight Nanti lengkap dengan chord, petikan, dan genjrengannya Dan buat kalian yang nonton video ini Jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe Yang nonton video ini Karena akan ada video tutorial gitar yang update setiap harinya Oke langsung aja ke tutorialnya Oke pertama untuk intronya Intronya itu gak ada ya Jadi langsung masuk ke verse 1 Verse 1 nya itu disini kita main dari C Nanti kita buat gampang Tapi kalau misalnya kalian pengen ada lagunya Seperti lagu aslinya Itu nanti pakai kapo di fret 11 Terus enggak baca nih fret 1 Jadi C nya disini Oke Tapi seperti biasa disini kita main tanpa kapo Jadi yang belum punya kapo bodo amat Kita tetap main dari C Oke Untuk chord nya itu nanti C Terus ke G D minor F G Terus ke C lagi Nah disini pindah cepat D minor F F Setelah itu ke G A minor B minor D minor Terus ke C lagi G D minor Nah disini pindah cepat lagi D minor E minor Terus ke Terus ke Nah ini sebenarnya C ya Tapi disini main dari bass G Tapi teruncuknya tetap di senar 2 fret 1 Terus ke G Nah Senar 2 nya lepas Pindah ke senar 1 fret 3 Nah itu untuk Force nya Dan untuk petikan nya kita buat gampang juga Kita buat seperti ini Kita ya Disini cara mainnya pertama Di C Bass ya Bass nya 5 5 3 2 1 Terus 2 3 Terus ke G 6 3 2 1 2 3 D minor Bass nya 4 4 3 2 1 2 3 Terus ke F Disini pindahnya cepat ya 4 3 2 Langsung ke G 6 3 2 Oke jadi Terus ke C lagi 5 3 2 1 2 3 G 6 3 2 1 2 3 Nah disini Pindah cepatnya Dipetik Bareng ya Bass sama 1 bareng Di D minor Bass nya 4 4 1 bareng Oke 1 petikan aja Terus ke E minor Bass nya 6 6 sama 1 bareng Ini sebenernya gak Nekan gak apa ya Cuman biar keliatan chord nya Bareng 6 sama 1 Terus ke F Oke Dia bass nya 4 4 sama 1 Terus ke G Nah disini yang dipetik Senar 2 Jadi senar 1 nya gak nekan gak apa 6 sama 2 bareng Terus ke A minor Oke Dipetik 5 sama 2 bareng Terus ke B minor Disini kita buat gampang Kita buat seperti ini Jadi bass nya disenar 5 fret 2 Sama senar 2 fret 3 yang ditekan Terus langsung ke D minor D minor yang dipetik 4 sama 1 bareng Terus masuk ke C lagi Sama kayak tadi Nah 3 2 6 3 2 Terus ke C Nah disini pindah cepat lagi Sama Nah terus setelah itu Nah disini Di C yang bass nya di G ini ya 6 3 2 1 3 2 Terus ke G 6 3 2 1 Terus masuk ke Raph Oke langsung kita mainkan ya Untuk verse 1 nya Nah 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 Terima kasih telah menonton Nah, untuk ref-nya itu chord-nya C Na-na-na-G Terus ke D-minor Terus ke F-G-C Na-na-na-G Na-na-na-D D-minor ya, terus ke E-minor F-F Terus ke E-G Terus ke C lagi Na-na-na-na Nah, petikanya sama ya Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Nah, disini ada beda chord ya Ini ke F-minor Bisa ya, F-minor Pakai ceper kita disini Terus ke E-minor Terus ke A-minor D Terus ke minor lagi Terus ke C Nah, di C terakhir ini petikannya beda ya Di sini yang dipetik 5 Terus 3 Terus kelingkingnya main ke senar 2 ke 3 Terus kelingkingnya open Terus 3 ke 4 Terus ke G Sama ya 6, 3 Terus 2 fret 3 Terus 2 fret 1 Nah, setelah itu Langsung ke senar 2 ke 3 lagi Terus 1 open ini ya Terus ke F Tapi di sini F-nya senar 1-nya open ya Jadi cuma neken senar 2 Dipetik 4 sama 1 bareng Terus 2, 3 1 Nah, setelah itu Senar 3 fret 1 Dipetik langsung open ya Jadi Langsung pindah ke senar 2 fret 1 Jadi petik open Terus petik senar 2 Ini tekan senar 2 fret 1 Langsung open Tekan lagi Jadi biar bunyi, tetap bunyi Jadi Gitu Oke Jadi pakai tapping ya Terus ke senar 2 fret 3 terakhirnya Terus lah itu masuk ke Verse selanjutnya Petikan dan chord-nya sama Oke, langsung kita mainkan untuk ke ref-nya Sampai petikan terakhir itu tadi ya Betul 1 2 3 3 4 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton